Para pedagang di pasar caruban baru Kaupaten Madiun mendapat distribusi 8.900 liter minyak goreng jenis curah. Disperindak tidak melakukan batasan jumlah pembelian, bahkan satu orang dapat membeli hingga ratusan kilogram untuk dijual kembali. Ratusan jurigen milik para pedagang di pasar caruban baru Kaupaten Madiun ini berjajar sejak selasa pagi untuk diisi minyak goreng jenis curah yang didistribusikan disperindak setempat. Bahkan sejumlah pedagang juga membawa drum besar di dalam antrian. Sebanyak 8.900 liter minyak goreng jenis curah didistribusikan oleh disperindak kepada para pedagang pasar caruban baru. Minyak goreng curah ini dihargai Rp11.700 per kilogram. Tidak ada batasan pembelian, bahkan satu orang dapat membeli hingga 3 kuintal atau 300 kilogram minyak goreng curah. Rp11.500.000 terus dibatasi enggak pak belian? Enggak lost ini pak. Terus menurut bapak ini bagaimana selaku pedagang ini? Berbayar suruh jual Rp13.000.000 ya. Senang enggak pak ada minyak terpenuh? Ya senang. Untuk jualnya nanti bagaimana pak? Jualnya stabilnya Rp13.000 katanya. Kebutuhan pembeli bagaimana? Dan ini terserah karena pembelinya bagaimana mintaannya ini pak. Kalau permintaan pasar bagaimana pak beberapa hari terakhir? Kalau permintaan pasar ya banyak. Banyak. Untuk mendapatkan minyak, pengantri wajib menandatangani fakta integritas bermaterai agar menjual kembali sesuai harga eceran tertinggi atau HET pemerintah Rp13.500 per kilogramnya. Ya jadi kita memberikan minyak terakhir ini kepada pedagang dan UMKM ya. Keuntungan harga Rp11.700.000 kita terhadap ini ada Rp8.900.000 liter. Jadi kita berharap nanti dengan adanya gelontoran minyak ke barang terakhir di pasar ini tidak ada lagi yang namanya kelangkaan dan konsumen dapat membelinya dengan baik di masing-masing pedagang yang mendilangganan mereka. Jadi nanti kita akan bantau bahwa minyak terakhir ini bisa dibeli oleh konsumen dengan harga Rp13.500.000. Tapi untuk pedagang kita menjualnya Rp13.700.000. Distribusi ini guna menstabilkan harga minyak goreng di pasaran sehingga tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Dinas Perdagangan juga akan melakukan penindakan jika nanti masih ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!